Terima kasih. Terima kasih, Aska. Terima kasih, Hamdan. Oke. Ini kedengaran nggak sih? Aku lagi hujan di sini. Oke, jadi karena udah jam, biar nggak lama. Nggak kok, kedengaran. Banyak banget yang nyawut. Terima kasih ya. Oke, jadi malam ini, tanggal berapa sih sekarang? 24 Oktober, malam Senin. Ini kelas pertama aku di Bersinar. Sekarang kita mau menyinari TPS. Tepatnya Bahasa Inggris. Aku di sini mau... Aku sebenarnya bingung materi apa. Jadi karena udah bulan, udah akhir Oktober, udah mau deket-deket tahun baru. Jadi mending langsung kenalan sama soal SNBT. Jujur, aku baru ngelah perubahan namanya SNBT. Terus aku nggak tahu singkatan SNBT apa ya, guys. Aku dengar-dengar SNBT, SNBT, SNBT betul ya. Dulu kan UTBK. Seleksi nasional. Seleksi nasional. Seleksi nasional berdasarkan tes. Seleksi nasional berdasarkan teks. Berdasarkan tes. Oke, oke, oke. Thank you. Thank you, Hamdan. Aku nyebutnya masih UTBK ya. Masih vibe UTBK. Oke, jadi sebelum kenalan sama soal SNBT-nya, sama soal UTBK. Kenalan sama aku dulu. Karena aku baru di sini. Jadi kenalin aku Bintang. Panggil Bintang aja nggak apa-apa. Aku angkatan dua-dua juga. Aku dari Bali, guys. Makanya tadi aku bilang aku di sini Wita. Sekarang jam delapan. Di sana kalian jam tujuh ya. Aku dari Bali. Aku masih angkatan dua-dua. Aku baru lolos kemarin. UTBK juga. Aku dari jurusan HI. Ada yang nyari HI juga nggak? Aku dari HI Hubungan Internasional. Kalian tahu nggak kampus di Bali? Aku udah jemputnya belum ya. Kampus di Bali, tahu nggak? Udif apa yang di Bali? Saya tahu dia yang nyari ke Bali juga. Udayana. Iya, guys. Udayana. Universitas Udayana. Cuman ada satu itu doang sih di Bali ya. Iya, Melani Hamdan Udayana. Aku dari UNUD, Universitas Udayana. Dari ProDHI, angkatan dua-dua. Salam kenal, guys. Aku deg-degan. Aku baru pertama lajar. Kalian ini ya, kebanyakan kelas 12. Kelas 12? Atau ada mungkin yang geter juga? Aku geter. Hai, Aska. Halo, Adelina. Makasih udah mau ikut kelas aku. Terima kasih sudah join. Aku jadi inget dulu, aku juga sering join bersinar. Malam-malam hujan-hujan kini. Oke, apa-apa. Kita lanjut. Next. Gimana next? Oke. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Jawa Barat juga hujan. Tadi aku pulang kuliah banjir, tahu. Aku takut. Kelat, tapi ternyata enggak. Berdoa dulu, guys. Berdoa, berdoa sebelum belajar. Dibiasakan berdoa dulu, biar hari ini, malam ini lancar. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Semoga kalian beneran berdoa ya. Siapa tahu lolos tahun depan kan. Entah. Oke. Oke, next. Aku nanya. Ini, how was your day, guys? Bagaimana hari Senin kalian? Sekarang tanggal 24, berarti hari Senin. Hari pertama di minggu terakhir bulan Oktober. Silahkan di komen, kalian perasaan hari ini bagaimana. Apa was your day so far? Aku, ini Pinterest, aku full dengan ini. Jadi, Ada yang pilih lima. Chill banget ya. Lima, satu. Satu lagi kenapa nih? Rameiza. Lagi happy. Lagi buffer. Lagi fluttering. Dua. Lagi patuh. Nomor dua kenapa? Nomor empat. Nomor empat. Nomor empat kayak hampa banget. Hidupnya. Nomor tiga. Noel. Aku pilih nomor tiga. Noel, aku kita sama. Kita pilih nomor. Aku pilih nomor tiga juga. Ini banyak yang nomor empat. Yang pilih lima hidupnya amat seleng. Gak ada beban banget ya. Cuman scroll TikTok. Oke, satu. Ini yang pilih satu. Emang lagi good mood atau lagi jatuh cinta nih? Happy banget. Nomor lima, slay. Aku pilih nomor tiga. Aku lagi, aduh, hectic banget. Aku minggu ini, aku, aku minggu kemarin sama minggu ini tuh sebenarnya lagi UTS. Guys. Ini aku tadi abis UTS. Terus malam ini aku mau ngerjain UTS juga rencananya. Aku belum selesai. UTS sociologi. Besok aku UTS lagi. Dua minggu puluh UTS. Aku pengen nangis. Mumpung hujan-hujan. Ikut kayak nomor tiga. Tapi abis ketemu teman-teman, abis ngobrol-ngobrol. UTS sociologi. UTS sociologi. Anda lucu. Semangat. Tadi nggak ada yang jawab. Nggak ada yang mau cari HI ya guys. Kalian mau cari jurusan apa? Kira-kira. Yang kelas 12. Yang geper juga. Kemarin pada nyari apa? Hari ini sekolah santai. Enak banget. Eh, sekarang? SMA kelas 12 lagi ngapain? Belum ujian kan ya? Dulu aku ujian November tau. Ah. Ipsi. Psikologi. Aska. Semangat. Sekarang udah nggak ada Saintex Sosum. Aku tergoda banget. Pengen ikut lagi. Nggak sih. Kemarin pilih HI, tapi Nt. FK amin, amin. Amin. Kedokteran amin. Keren-keren yang nyari FK. FK 2023. FK 2023. Manajemen 2023. Amin. Semangat guys. Raih mimpi. Aku juga pernah kok di masa-masa kayak kalian. Psikologi UI. Keren. Semangat guys. Cari UI ya. Eh, dulu aku juga ikut bersinar. Iya sih. Kalau nggak UI, UGM. Semoga pada lolos-los sih ya. Temen-temen bersinar ku yang dulu. Eh, ada yang yang geper kemarin juga ikut bersinar. Nggak? Saya tahu kita pernah kenal guys. Saya tahu kita pernah satu kelas. ilmu ekonomi, amin. Amin. Walaupun otak saya pas-pasan terobos aja. Ih, betul. Terobos aja. Aku kemarin, aku PK nggak belajar, jujur. Aku PK nggak belajar. Dapat 400. BTW skornya berapa, Kak? HI UNED. Aku dulu pas dapet itu aku bingung cara ngitungnya. Aku ngitung yang rata-rata biasa itu sekitar 620 sekian deh kayak ini. Aku bingung cara ngitung skornya. Kita kemarin nggak belajar. Nggak apa-apa. Yang tahun ini belajar ya, Bayu. Semangat belajar. Bapaknya di Public Speaking. Saf, aku juga tahu. Kamu jangan gitu. Aku masih nganggung-nganggung. Ini semester satu, teman-teman. Aku pinter semua tahu Public Speaking-nya, cowok-cowoknya kritis-kritis banget. Gak apa-apa. Wobos aja. Aku juga nggak jago kok. Oke. Gimana? Cukup nggak? Mau mulai aja nggak? Ke kenalan sama soal SNBT. Ini yang geber-geber. Maaf dulu ya. Kita kenalan ulang lagi. Kalian kemarin berarti udah sempet coba kan. Tapi ente kan. Emang itu bahasa Inggris. UTBK bahasa Inggris kemarin tuh emang anjing banget guys. Ada 20 soal dalam waktu 15 menit. men 줄 ito itu waktu BK bahasa Inggris kemarin. Ya. 20 soal dalam waktu 15 menit. That was horrible. Horrible banget. Tapi aku lolos. Oke, seberapa banyak pun kalian belajar Jalur Langit tetap nomor satu Jadi rajin-rajinin berdoa, rajin-rajinin belajar juga Oke, nah yang selanjutnya Kita mau kenalan sama soal SMBT Untuk yang GPR mungkin udah pernah Kena soal-soal Bahasa Inggris di UTBK Jadi udah pernah kebayang Untuk yang kelas 12, kita kenalan dulu gak apa-apa ya Kok ada berapa soal ya? Ada lima kayak nyiapin soal Sebenarnya soalnya tipenya diulang-ulang terus sih ya Kayak tiap tahun tipenya itu-itu aja hampir mirip Kalau Bahasa Inggris sih aku Kalau disuruh ngajar materi, aku gak tau ngajar materi apa ya Bingung Karena aku UTBK kemarin Itu Bahasa Inggrisnya benar-benar full latihan soal Paling kenalan sama tipe soal ini Terus dipelajarin, udah Sisanya latihan soal Aku pake buku The King itu loh guys Yang tebel Aku abisin latihan soalnya sama rajin-rajin tryout Sesaka Inggris itu setiap teo jelek Iya Apalagi yang bacaannya panjang-panjang itu tau Bacaan paragrafnya banyak banget Rekomendasi buku SNBT Aneh banget aku denger nama SNBT jujur Kalau literasi Inggris selalu jelek Jujur iya sih Rekomendasi buku Aku dulu pake Dulu kan aku masih ada TKA ya Aku TKA pake wangsit Aku linjur guys Aku belum mau kasih tau Aku linjur tau Aku sebenernya baru full belajar UTBK Itu bulan Januari Aku bulan Oktober Oktober Sebelum Tahun 2022 Itu masih leha-leha Jujur Aku baru beli buku wangsit Bulan Agustus Terus aku diemin bukunya Aku gak belajar-belajar Aku baru kenalan sama materi TKA Sosum Baru kenalan aja Terus baru bener-bener belajarnya Itu bulan Januari Gila Aku pake buku The King The King materinya full kan Terus soalnya juga banyak Bagus-bagus Yang The King Hati yang biasa Inggris Kayak baca mantra Ini aku udah ketinggalan lama ya materinya Kamu baru gabung ya Enggak Aku belum mulai Lauren aku belum mulai Oke Kalau gitu kita langsung kenalan Sama beberapa tipe soal SNBT Ini baru kenalan ya guys Jadi soalnya masih bener-bener level Level Sabdu Bang Mungkin level 0 Baru kenalan Oke Aku next Nah Ini tipe yang pertama Main Idea Main Idea tuh sering banget Sering-sering-sering banget Tiap tahun ada Gak mungkin gak ada Main Idea Dimana-mana ada Kalian kalau Latihan soal terus Yang berhubungan sama Main Idea Yang berhubungan sama analisis-analisis bacaan Kalau kalian latihan soal terus Itu tuh Nanti pas UTBK tuh Kayaknya bisa jawab Setengah dari soalnya Dan mungkin lebih Karena memang bener-bener full Kayak Nge-analisis bacaan Main Idea kan gitu Kalian baca paragrafnya Baca paragraf yang panjang-panjang itu Kalian baca soalnya Kalian harus ngerti Bacaannya Harus ngerti bacaannya Terus nyari jawabannya Ada lima option tuh Jadi harus bener-bener paham bacaannya Main Idea kan juga gitu Ada yang ikut kelas minggu lalu gak? Kelas Eh Kelas-kelas sebelum Kelas Basa Inggris sebelum ini Kalau gak salah Kak Kak Rahma ya Kak Rahma Ubay Ubay Dia ngajarnya ini kan ya Main Idea ya Ada yang ikut gak? Apa sih? Understanding topic And Main Idea Kayak kalau gak salah Dia ngajar itu ya Main Idea Nunggu lalu Kalau misalnya ada yang ikut Semoga ikut sih ya Raja-raja ini ikut bersinar guys Dia ngajar Main Idea Sekarang kita Coba lagi Latihan Satu soal Main Idea ini Bentar Sebelumnya Kalian tau kan Kalau misalnya di Bahasa Inggris Itu ada dua teknik Yang sering banget dipakai Selalu Kalau mengerjain soal Bahasa Inggris Yang bacaan-bacaan kayak gini Itu pakai dua teknik Ada yang tau gak? Anyone? Recordnya nanti ada kok di Youtube guys Ada Ada Eh ada kak Ada kok Ada ya guys recordnya Skimming sama scanning Ya betul Terima kasih Aru Terima kasih Bayu Terima kasih Aska Terima kasih Daus Ya Skimming dan scanning Udah pada tau berarti bedanya kan? Harusnya tau dong Ya Skimming sama scanning Eh Ya Skimming sama scanning Itu penting banget Apalagi di soal People Main Idea Kalau yang scanning Itu scan Dari namanya Scan Jadi kalian cuma cari keyword-keywordnya aja Kalian gak perlu baca semua Bacaannya itu nanti waktunya abis Jadi cuma cari keyword Terus kalau skimming Itu baca cepat Nah Kalau di tipe satu nih Tipe Main Idea Kalau mau cari Main Idea Itu pakai teknik yang mana? Scanning atau skimming? Anyone? Kalau Main Idea Kalau Main Idea Pakai teknik skimming Pakai SK Hamdan Keren Pakai skimming Pakai baca cepat Ya Main Idea Itu kan keseluruhannya Topiknya Topiknya apa Kalau gitu Coba deh Satu soal ini dijawab Ini soalnya Ini soalnya Which of the following Best reflects the main idea Of the passage above Ya Ditanya Main Idea Coba dijawab Ini bacaannya Aku kasih waktu Dua menit deh Coba dulu Nanti kalau udah Eh Jangan dijawab dulu di komen ya Simpan dulu jawabannya Baca dulu Eh Optionnya belum aku geser Nanti kalau udah Bilang geser ya Coba dulu Semangat Sampai jumpa 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 Oke coba ya Pada jawab D Yang lain kalau takut beda Jangan takut beda Jawab-jawab aja baru latihan Kalau salahnya gak apa-apa Salahnya salah disini guys Salahnya salahin semua disini Ya kita gak salah Ya prinsip Latihan Di bersenar Salahin aja disini Dari pada Oke pada jawab D ya Pada jawaban lain Kita bahas Oke Terima kasih Laila Oke ditanyanya main idea Ini tadi kalian Ini tadi kalian udah pake Teknik Scheming belum Harusnya udah ya Jangan dibaca semuanya Oke Which of the following Best reflects the main idea Of the passage of book Main idea Kita fokus ke main idea Paket teknik Scheming Teknik Scheming tuh Baca cepetnya Bukan kalian baca cepet Usul Kalian baca cepet Tapi kalian gak tau Bacaannya ngomongin apaan Jangan ya Karena aku pernah pas try out Kayak gitu Baca cepet Aku cuma liat aja Aku gak Ngeartiin topiknya apa Jangan Ya guys Pernah tau kebablasan Kayak gitu Ngantuk soalnya Kita pake merah Oke Baca cepet Schemingnya itu Gini Nanti kalau yang di UTBK asli Itu bakal lebih banyak Paragrafnya ya Jadi Harus Gak apa-apa Sekarang latihan yang Pendek-pendek dulu Nanti bertingkat Tenang Masih jauh kok Kita masih bisa Baik latihan Nanti kalau udah Deket-deket Bulan-bulan Deket-deket UTBK Baru kalian latihannya Baca-baca Di try out Try out Cobain semua try out Nah Baca Schemingnya itu Kalian baca First sentence Sampai sini Terus Langsung baca Last sentence-nya Jadi Di tiap paragraf Itu baca Kalimat pertama Terus kalimat akhir Kalimat pertama Kalimat akhir Jadi Kalimat pertama kan Biasanya Ini ya Kalimat utamanya Topik sentence-nya Topik di paragraf itu Jadi Gak kebayang gitu loh Kalau lihat Kalimat pertamanya Ini Satu paragraf ini Ngomongin apaan Nah kalau main idea Main idea Itu kan nyari Apa yang diomongin Di Satu Bacaan ini Ya Jadi benar-benar Di tiap paragraf Itu Kekover Kekover Semua Topiknya Jadi satu main idea Ya Kalian tadi pada jawab D Sama Laila E Kita cek Ini baca Anda ngomongin apaan Oksana Linip Makes his story With a three-year Posting At Bologna 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 Teatro Comuneo The 43-year-old Became the job As musical conductor Januar 2002 Januar 2002 The first The first female conductor To open Germanist Beirut Opera Festival Beirut itself Is a faint And Prestigious Festival Blah 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 She also became One She also became One Of the first Non-German Conductors Selalu She became One Of the first I would be The first Female conductor She became The first female conductor Topiknya Kan itu Berarti kan Topiknya Tentang Oksana Yang Jadi First 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 Born in Brody Western Ukraine Lineth Conductor Her first Orchestra Di umur 16 Sebelum Pergi ke Sekolah At the Leeson Music School She said It was Difficult For Human It was Very Important Place For The Arts It's Important That This Change Is Happening Now Oke Itu penutup Berarti Topiknya Disini Si Oksana Itu Jadi Yang Ini nih I would be The first Female conductor First Female conductor Like Susie Became One Of the first Non-German Conductor Kebayangkan Berarti Topiknya Tentang Apa Nah Ini Next Ini Kita Lihat Optionnya Tadi Pada Jawab D Sama E Oksana Lineth Becomes The First Female Conductor Oksana Lineth Is a Successful Female Conductor Yang Eh Dulu Karena Cuma Satu Sorry Ya Oksana Lineth Is a Successful Female Conductor Disini Ditekaninnya Successful Female Conductor Ngomonginnya Main Idea Ini Gini Keywordnya Successful Apakah Dia Successful Ngomongin Successful Enggak Eh Gak perlu Balik ya Udah Ngerti Udah Paham Topik Mereka Ngomongin Gak Itu Successful Oksana Lineth Is a Successful Female Conductor Kita Kan Gak Tahu Seberapa Sukses Dia Kayak Gimana Kriteria Sukses Sampai Harus Sampai Kita Apa Sampai Kita Nanggap Bahwa Dia Itu Sukses Ada Gak Ini kan Nyariknya Nyarik Main Idea Jadinya Di tiap Paragraf Harus Kekover Semua Topik 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 Sentensenya Ngomongin Banget Gak Dia Tentang Successful Gitu Harusnya Kan Belum Ya Kita Tahu Dia Banyak Diundang Di acara Acara Terus Dia Jadi First Female Become First Female Di Sini Become First Female Di Situ Diundang Kesini Tapi Itu Belum Membuktikan Belum bisa Kita Nanggap Dia Sukses Paham Gak Maksudnya Jadi Itu Belum Bisa Kita Anggap Sebagai Main Idea Bukan Ini Topik Not About Successful Female Conduction Gitu Terus Berarti Ini 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 Eh Bukan Ya Eh Nggak Bisa Dibilang Main Idea Karena Successful Ini Nah Terus Jawab Tadi Pada Jawab D Oksana Linif Becomes The First Female Conductor Banyak Jawab D Kenapa Jawab D Bisa Ngejelasin Nggak Kenapa Jawab D Kenapa Nggak C Kenapa Nggak D Kenapa Nggak A Karena Paling Sering Dibahas D Teks Ya Main Idea Gitu Ya Tapi Bener D Nggak Filling Saya No Adelina Aku dulu Sering banget Gini Adel Filling Saya Bilang D Bahasa Inggris Emang Main Mainnya Filling Terus Tidak Tau Oke Gini Pada Jawab D Karena Pasti Kegoce Sama Ini Becomes The First Female Conductor First Female Conductor Apakah Di tiap Paragraf Dia ngomongin First Female Conductor Kan Tadi Aku Bilang Harus Ngecover Topic Sentence Di tiap Paragraf Paragraf Pertama Paragraf Kedua Tiga Empat Lima Kan Nggak Semua Banget Dia ngomongin First Female Conductor Nih Disini Dia Become One Of The First Non German Conductor Topic Sentence Juga Disini Kan Harus Di tiap Apa Namanya Pokoknya Semua Pembahasannya Itu Harus Jadi Satu Di satu Kalimat Itu Kita Pilih Jadi Main Idea Kan Dia Nggak Cuman Jadi First Female Conductor Dia Female Conductor Ya Dia Memang Female Conductor Kan Tapi Ini Juga Ada Si Also Also Ini kan Topik Penting Juga Also Became One Of The First Non German Conductor Dia Bukan Dari Jerman Dia Ukraine Jadi Dia Non German Coba Kalau Lihat Yang Mana Tadi C Menurulkan Gender Gap In The Films Music And Opera Tidak 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 Cewek Pertama Cewek Pertama Tapi Tidak Ngomong Gender Gap Italia Italian Opera Tidak 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 Jawab Ini Ini bukan Tipe Soal Idea Ini Beda Lagi Ini Namanya Soal Apa Inference Inference nama soal, tipe soalnya itu tipe, apa sih bahasa Indonesianya itu apa sih bahasa Indonesianya inference menyeratkan, sorry menyeratkan, karena disini dibilang I would be the first female conductor of an Italian Opera House nih yang paragraf kedua I would be the first female conductor of an Italian Opera House kalau kamu jawabnya B itu benar di soal menyeratkan, karena berarti Italian Opera has never been conducted by a woman before ya memang benar, karena Oksana Linif ini yang pertama berarti tersiratnya apa, ya berarti sebelumnya belum pernah ada cewek itu beda konteks ya, kalau jawabannya B itu beda soal itu tipe menyeratkan, tapi disini tanya yang main idea berarti yang main idea yang eh udah gak bisa yang D juga belum masih kurang bukan ya bukan D yang pada jawab D tergocek C, B gak coba lihat yang A kenapa gak ada yang oleh yang A Oksana Linif becomes the first conductor of her kind of her kind tau gak of her kind apa artinya of her kind dia jadi i would i would be the first female conductor abis itu si became first female conductor di Germany's Beirut Opera Festival abis itu dia became lagi one of the first non-German conductors ada yang tau gak of her kind itu apa of her kind itu tuh maksudnya tuh kayak ciri khas belum pernah ada sebelumnya itu of her kind dari jenisnya jadi cuman dia dia yang pertama belum ada sebelumnya kan memang belum pernah sebelumnya kan ya itu jadinya udah meng cover semuanya kan itu jadi dia first female conductor iya terus yang dia non-German juga iya dia yang pertama nah itu maksudnya over kind itu itu guys udah meng cover semuanya apa topik-topik topik-topik utamanya tuh udah langsung jadi satu gitu first conductor first conductor of her kind gitu conductor yang pertama dari jenisnya ya agak aneh kalau dibahas NG pokoknya jadi ciri khas dia yang pertama dia yang memulai belum ada sebelumnya gitu jadi jawabannya yang A itu teman-teman gue cek jadi tadi pada jawabnya D aman gak atau ada bingung gak aman gak guys kalau aman ketik satu ya kalau aman ketik satu apa ada yang mau nanya oke thank you pada ketik satu jadi hati-hati ya ini emang perlu banyak latihan-latihan soal bakalan sering banget gue cek hati-hati baca hati-hati baca option oke thank you semuanya sudah mengetik satu sudah paham materi ini itu ya topik main idea ya ini emang paling banyak di soal UTBK paling susah juga jangan main-main semangat latihannya kita lanjut ke tipe soal kedua ya pada aman ya berarti main idea gak boleh menyirat berarti main idea gak boleh menyirat sama ada di setiap paragraf ya maksudnya gimana ini aska maaf berarti main idea gak boleh menyirat sama ada menyirat sama oh gak boleh menyirat sama ada di setiap paragraf ya ya kalau menyirat beda soal beda tipe soal ya beda tipe soal aku aku gak ada naruh soal menyiratkan hari ini kapan-kapan ya aku kasih tau soal yang menyiratkannya ada di setiap paragraf karena di setiap paragraf itu kan ada topik sentencenya ya kalimat utamalah biar cepat kalian paham anggap kalimat utama di setiap paragraf nah main idea ini kan nanya-nya main idea di seluruh textnya bukan di main idea paragraf satu adalah itu kan gampang main idea paragraf dua main idea last paragraf nah ini susahnya adalah main idea untuk seluruh dengan semuanya jadi satu-satu topik sentencenya di tiap paragraf kamu gabungin jadi satu kalimat namanya main idea main topic skimming itu berarti baca kalimat awal dan kalimat akhir aja ya secara cepatnya begitu karena nanti bakalan ada banyak paragraf biar cepat itu baca kalimat utama terus sisanya kalian skimming baca cepat terus baca kalimat akhir setidaknya tahulah apa yang bakal mau dibahas di satu paragraf itu kalau kalian baca kalimat utamanya paham ya aman ya terus banyak-banyak latihan soal guys semangat lanjut ya ke tipe kedua tipe kedua nih nah aku lupa ini jawabannya A ya nah nomor dua itu specific info paham gak specific info apa sebenarnya specific info banyak sih jenis-jenis soalnya kayak misalnya yang specific info aku kayak gini nih nih yang according to the passage according to the passage itu according to the passage titik-titik we titik-titik oyster mushrooms gitu jadi specific info itu mengharuskan kayak kita tadi mengharuskan kita ngerti bacaannya mengharuskan kita paham bacaannya terus kita disuruh nyari info-info tertentu di bacaannya gitu gitu ya ada banyak ada yang nyari ini yang paling sering muncul di tempatu yang berdasarkan text berdasarkan passage opsi yang benar di bawah ini adalah itu kan kita dikasih lima opsi tuh itu nanti disuruh cari yang mana keterangan yang benar nah udah dah anjir banget yang soal-soal kayak gitu waktunya dikit kita dikasih lima opsi disuruh nyari yang mana yang paling benar bacaannya banyak udah kalian pake doa aja itu itu pake jalur langit guys aku waktu UTBK ada soal kayak gitu aku pake jalur langit itu bukan soal grammar kak enggak bukan 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 guys bukan soal grammar yang ini ya nomor dua bukan kamu harus baca dulu bacaannya itu namanya spesifik info harus baca dulu baru tau gitu loh ya keliatan enggak ada yang liat enggak coba deh jawab dulu coba jawab dulu bukan guys ya yaudah coba artiin jawab dulu jawab dulu eh kebacaan dulu ya udah udah baca soalnya kan soalnya we eat oyster mushrooms karena kalian udah liat kalian harus jelasin nomor dua maksudnya kayak gimana nih tuh coba karena udah keliatan tadi jawaban semua yang lain belum liat ya ini bukan grammar ya ini spesifik info kalian cari cari ternyata ya yang bisa ternyata personal Terima kasih. 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 liquid tutorial. tapi masih ada yang gak tau masih ada yang gak tau 80 tambah 3 berapa? tau gak? bumi itu bulat kok 1? berarti gak tau berarti gak tau kalian 80 ditambah 3 80 ditambah 3 itu 3 kalau 6 ditambah 60 ada yang udah dapet belum? ininya 3 juga kalau 5 tambah 0 5 tambah 0 berapa? 5 dong udah dapet ya? kita udah dapet ya kita tadi belum gak tau 5 tambah 0 1 ini banyak ini gede banget 90 ditambah 86 berapa nih? udah nemu ya guys ya? 1, 2, 3, 4, 5, 5 iya apa sih? udah ketemu kalau ini? ini? 2, 2 nih? sisanya? 2, 5 tambah 2, 5? 2, 5 tambah 2, 5 7, 2, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8 Aska kemana? eh kok kamu nyariin Aska? iya, DTW Aska gak ada Aska mungkin ketiduran oh hadir bukan bukan aku yang nyariin itu hamdia nyariin kamu Kalian lucu banget Berapa guys 25 tambah 25 Jok dulu Biar selesai Ini kalian manggil aku kak gak apa-apa Katanya tadi ada yang geber Aku kan angkatan dua-dua guys Manggil Bin Gak apa-apa Ya BTW ini 0 Yang terakhir Satu lagi Aku malu banget Akhirnya Mita tau guys Mita sebenernya tau Eh sorry Mita gak tau Mita tau Ih yang tadi bilang gak tau siapa ya Oh canda Mali Mita maafin aku Akhirnya Mita yang bilang gak tau Satu Satu guys Boeo bisa seperti ini We We gore Weo Kenapa kasian tadi salahin Bukan salahin Bukan salah orang Kenapa guys alasannya Why Karena Itu bulat Masih pada mengetik ya Kalian pada mengetik kah Kenapa Bisa jawabannya Seperti itu Kalau yang bulat Apa yang begitu kak Yoi guys Kan bumi itu bulat Bumi itu bulat Jadi Ambilnya lingkaran-lingkaran Nih Yang 0 0 Sama ini Tadi pada salah Nih Ini juga guys Yang 8 Ada 0 6 juga 9 juga Gitu Aduh kribal Nggak apa-apa Biar ada istirahat Capek gak sih Baca soal Banyak Bahasa Inggris Kayak gitu Aku sebenarnya bingung Icebreaker-nya Apaan Kalau gak ada icebreaker Kasian Kalian mual Mual gak sih Kalian lebih mual Matematika atau Bahasa Inggris Ayo Kalian lebih mual Matematika atau Bahasa Inggris Semua Dua-duanya Hebat Matik sih Iya Iya Matik Ada yang linjen gak? Ada dong Mungkin karena aku kecilin Suaranya jadi kecilin Aku nanya tadi Ada yang linjer gak? Ada dong Gak mungkin enggak Aska Aska tadi cari apa sih? Eh tapi sekarang Udah gak ada Ini TKA Psikologi Oh Berarti psikologinya Yang sosum ya Aku SNK teknik Ke psikologi Wow Wow Oh Aska sama Hamden Sama-sama cari psikologi Kalian berdua lucu banget Soalnya UI Ya siap Anak UI Nih udah kuning-kuning Semangat Background PPT aku kuning-kuning Semangat Semoga tahun depan Dapet jakun Aku mau jadi ayah yang baik Ayah yang baik Amin Ya Semoga masuk Iya ayah Jadi psikologi Ya Ya Amin Semoga jadi orang tua yang Baik Jangan jadi strict parents ya Mau lanjut gak guys? Ini jam berapa ya? Sorry banget 9.20 Eh guys Sampai jam 10 gak apa-apa Gak apa-apa Kalau apa-apa Kalian kalau mau out Out aja Ya Ini udah makin dikit Udah malam soalnya ya Sorry ya Mau lanjut gak? Lanjut dong ya Lanjut Makasih ya yang minta lanjut Makasih banyak Makasih Aku doain kalian semua Yang join hari ini Lolos UTBK tahun depan Amin Eh kok UTBK? SNBT L lanjut Halo L Lanjut dong Thank you semuanya Thank you Bin slide Oke Tinggal ini aja kok Tiga soal Tunggu ini lanjut nih Oke Tipe tiga Concluding Concluding apa? Tau gak Concluding 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 Topic Conclusion Conclusion Kesimpulan bukan kak? Iya Betul sekali Betul No 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 Lucu banget No Kesimpulan Ya Conclude Kita Nyari Kesimpulan Di Tekstnya ini Kesimpulan Hampir mirip Kayak main idea Tapi bukan main idea juga Gimana ya bilangnya? Jadi dari Bacaannya itu semua Oh oke Kita simpulin Ini Gitu Berarti gak sih kesimpulan? New Green Apa? Green New Nggak boleh gitu Hamdan Oke Ini Soalnya Baca We can conclude About the passage Above That Titit Dari Conclusion Kalau nyari Conclusion Itu sama Kayak main idea Jadi Skimming Pakai cara yang tadi Ntar Balik ke bacaan Oke Silahkan Sekitar Dua menit Cukup Ingat ya Nyari Conclusion Semangat Semoga Masih Niat Baca Pendek Kok Set E Niat Terima kasih. 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 What is the author's attitude in the text? Ini gampang. Pakai teknik yang apa? Scheming. Oke, coba. Betul-betul. Cepat kok nyari. Author's attitude. Di beberapa kata itu udah langsung ketemu harusnya author's attitude-nya. Jadi gak perlu bener-bener harus fokus sampai habis kita. Terima kasih. Emang gak bisa dirimba. Kalian tadi baru sampai mana baca? Ketemu gak kira-kira dalam waktu segitu? Aku di depan. Eh, menit. Bentar kok itu. Author's attitude. Aku bantu bahas ya. Autor's attitude. Baca. Kalian ada gak keyword, kata, atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu author's attitude-nya? Ini kalian lihat dulu opsinya. Pendek-pendek kan opsinya. Paragraf dua, kalimat akhir. Paragraf dua, kalimat akhir. mana yang ini ya? Roblox has no employment relationship for some critics? Itu ya. jawabannya dikritik. Karena ini juga nih, banyak-banyak ada bukti ini. kan di awal, nih, provides a helpful introduction to game making. Nah, itu dia jelasin kan si Roblox-nya itu. Nah, terus, ini kan dia menjelaskan yang positifnya gitu. The company provides the jobs to make games, the servers to host games, an audience to find and play games, bla 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 bla. Nah, di sini ada kata yet. Namun, gitu. Namun, gitu tiba-tiba. Kalau udah kata namun, pasti yang jeleknya langsung kan. refleks many of the challenges and shortcomings of the wider commercial in the industry, bla bla bla. Ini exploitation, abusive managers, and most, prevalently, burnout. Nah, jadi tadi dia ngomongin yang bagus-bagus. Terus, ada kata yet. Dia ngomongin yang jelek-jelek. itu berarti dia mengkritik. Di sini juga udah ada ini nih, keyword. For some critics, itu kelihatan banget dia mengkritik. Ini juga ya, ini ada pengalaman. kejelekannya lagi kan, dikasih tahu dari pengalaman orang. itu berarti kritikan. Tekstnya ini tentang kritikan. Harusnya jelas sih, Autority itu tuh kadang-kadang susah gampang, susah gampang. Kalau angry, nggak ada keyword yang nandain dia tuh angry. kritikan ya, ada, dia ada ngasih bagusnya dulu, terus langsung jeleknya, terus ada bukti juga dari pengalaman orang. Itu kritik. Kalau cautionary, ada yang tahu nggak cautionary itu apa? Keywordnya apa aja? Kalau apa nih? Keyword apa? Keyword yang angry. Apa ya kalau angry? Apa nih, barang-barang? Angry apa ya, contohnya? Kayak kalau angry atau worried gitu, sendiri kenakan. Ya, Hamdan, betul. Terima kasih. Kalau angry atau worried? Apa ya kalau angry? Lebih ke kayak harusnya tuh nggak gini gitu ya, mungkin ya. kalau marah. Outer's attitude, outer's tone, tone, itu kadang nggak dari keyword atau dari kalimat. Jadi kayak kita nebak-nebak naganya gitu loh. Ini kira-kira kalau misalnya dibaca, text-nya itu dibaca, emosinya tuh kayak gimana gitu. Kalau tadi kan kritik kan kelihatan tuh. Dia jelasin bagus-bagusnya, ini tuh bagus, Roblox tuh gini-gini-gini-gini. Tapi, nah, itu kan ada kata tapi, namun, namun, Roblox tuh banyak gini-gininya, gini-gininya, ada eksploitasi, ada kayak gini-gini, ada kayak gini. Dia jelasin dari bagusnya dulu, terus dia nggak jelekin. Nah, itu ngekritik. kalau marah mungkin mirip-mirip kayak gitu, tapi lebih ke jelek-jeleknya dikasih tahu. Harusnya tuh nggak gini gitu. Keburukan-keburukannya Roblox mungkin. Atau pengalaman-pengalaman merugikannya si penulis gitu. Itu kalau angry. Admiring, muji-muji. Kayak nggak terima gitu. Itu iya. Itu angry. Nanti aku cari-cari deh contoh-contoh soal autors at YouTube. Soalnya kan banyak nih. Tonenya banyak, attitude-nya banyak. Worryt juga. Banyak kok soal-soal gini guys. Aku nanti bantu cari. Kita latihan banget. Aman nggak sampai sini? Yang tadi jelas kok critical. kita lanjut lagi satu ya biar nggak terlalu malam. Satu. Terima kasih, Hamdan. Terima kasih. Oke. Bagaimana sih ini? Lanjut ya. Soal terakhir ya. Soal terakhir itu tentang vocabulary. Ada banyak jenis soal vocabulary yang paling sering dimuncul di UTBK atau di SNBT. Atau di SNBT. SNBT. Sinonim. Ya. Other meaning. Atau closest meaning. Jadi, kayak sinonim-sinonim gitu. Aku dulu dapetnya sinonim. Dan aku udah pasrah aja pake jalan Tuhan karena nggak tau vocab ya. Nebak-nebak. susah guys kalau vocab itu. Nih. Ini udah ada kata yang di-book. Nih. The underlined word scrambling is closest in meaning too. Closed meaning itu sinonim ya. Please. galur langit. Aku tiap baca soal itu berdoa. Baca opsi juga gitu. Nge-click juga gitu. Aku nge-clicknya sambil doa guys. Kalau TO ada soal vocab aku langsung skip. Aku nggak skip. Aku buka Google Translate. Jangan ya tapi kayak gitu ya. Awal-awal emang gitu sih kebiasaan Google Translate. tapi nggak apa kita coba tebak-tebak dulu. Ini tebak-tebak dulu coba. Scrambling sinonimnya apa scrambling. Soal terakhir semangat. Jangan baca semuanya ya. Baca ini seputaran scrambling ini aja biar ngerti dia ngomongin apa kok nyebutnya scrambling. Tadi ya Terima kasih. 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 terima kasih.